selamat menikmati selamat menikmati dan ini cara kerjanya ya untuk jebakannya berbeda dengan model yang dulu pernah saya buat ya sobat kreatif dan nanti juga saya akan videokan untuk proses hasilnya seperti apa ya setelah ini jebakannya saya pasangkan dan tadi di awal video sudah saya hadirkan ya cuplikan dari perangkap tikus ini dan oke untuk pertama-tama disini untuk toplesnya saya potong seperti ini ya tadi dan selanjutnya ini untuk bagian galonya saya akan potong juga di bagian lehernya dan disini saya akan potong ya menyesuaikan dengan lingkaran dari toplesnya ya sobat kreatif oke sobat ini sudah terpotong ya selanjutnya dirapikan ya karena untuk ukuran lubangnya nanti disamakan dengan ukuran dari toplesnya ya diameter toplesnya seperti ini setelah dirasa ini cukup ya untuk lubangnya sama dengan toplesnya sekarang untuk bagian toplesnya dirapikan juga karena tadi pemotongan dengan cutternya tidak rata ya ya seperti ini saya menggunakan gunting selanjutnya tinggal dipasangkan seperti ini sobat ya dan ini nanti akan saya lem menggunakan lem tembak ya ataupun lem stick oke sobat di lemkan dengan merata ya supaya nanti ini kuat dan tidak lepas ya karena takutnya ini nanti ketika dimasuki tikus kalau tidak kuat untuk proses pengelemannya lepas ya sobat kreatif karena mungkin nanti kalau tikusnya sudah masuk otomatis dia akan berontak di dalam galonnya dan kalau tidak kuat ini untuk proses pengelemannya nanti bisa lepas makanya disini harus benar maksimal untuk pengelemannya selanjutnya ini untuk bagian tutup toplesnya saya lepas dulu ya dan disini saya akan melubangi untuk bagian tutup toplesnya dan untuk lubangnya saya akan sesuaikan dengan besaran dari botol plastik ini ya botol bekas air minum mineral ini dan ini akan saya potong terlebih dahulu untuk botolnya sobat kreatif dan juga saya akan membuang untuk bagian leher botolnya sobat ya oke sobat ini sudah saya potong dan sekarang saya akan ukur ya dan untuk bagian tutup toplesnya saya akan lubangi menyesuaikan dengan botol bekas air minum mineralnya sobat kreatif selamat menikmati oke setelah selesai melubanginya sekarang saya akan coba masukkan ya ini untuk botol tutup botol atau botol bekas air minum minum mineralnya mohon maaf sobat kreatif dan disini saya koreksi sedikit ya ini sebenarnya salah saya salah pemasangannya ya dari botol plastiknya nanti saya akan coba rubah ya karena ini saya lupa sebenarnya ini salah sobat kreatif ya jadi jangan ditiru untuk bagian ini ini sebenarnya harus dari dalam ya untuk moncong dari botol air minum mineralnya karena saya lupa ya ini terbalik sebenarnya sobat kreatif dan nanti saya akan rubah lagi dan saya akan videokan juga untuk proses perubahannya disini saya akan gunting gunting dulu ya ini untuk bagian dari ujung dari botol air minum mineralnya seperti ini supaya nanti ini bisa terbuka ya ketika si tikus itu masuk otomatis ini untuk bagian botolnya itu akan mengembang ya dan ketika keluar otot si tikus tidak bisa ini akan saya teguk dulu ke dalam menggunakan korek api ya supaya dia itu bisa kuncup sobat kreatif untuk bagian botolnya oke sobat seperti yang baru saja saya katakan ini terbalik ya tadi untuk proses pemasangan awal dan ini saya pasang kembali ya saya ubah kembali sebenarnya harusnya seperti ini ya ini harusnya dari posisi di dalam tutup toplesnya seperti ini pemasangannya dan tadi saya salah mohon maaf sobat kreatif ya untuk eh kekeliruannya ini saya perbaiki ulang ya saya pasangkan kembali dan saya lem lagi dan ini eh sudah siap kita gunakan ya dan nanti saya akan taruh di tempat yang biasa banyak tikusnya dan nanti untuk hasilnya sobat bisa simak ya apakah ini bisa berhasil untuk jebakan tikus ini dan terbuat dari botol air minum galon ya oke sobat kreatif seperti ini nih sekarang sudah benar ya posisinya jadi kalau tikus itu masuk ya otomatis dia tidak bisa keluar ya karena disini untuk bagian ujung dari botolnya sudah mengkucuk seperti ini ya dan otomatis si tikus itu akan kebingung ya tidak bisa keluar dan apalagi untuk bagian ujung dari botolnya kan tajam ya dan kalau mau keluar otomatis ini akan bersentuhan langsung dengan mulut si tikusnya dan dia tidak bisa keluar sobat kreatif Oke ini akan saya pasangkan kembali dan langsung saya akan taruh di tempat yang biasa banyak tikusnya Oke sobat ini di dapur ya ini kebetulan disini tuh kalau tengah malam itu sering banget ya tikus itu berkeliaran ke turun dari atas ya jadi eh ini tempat kerja saya sobat kreatif ya ini untuk dapurnya jadi si tikus itu biasa masuk dari atas ya eh turun ya ini kebetulan kan di atas ini saya perlihatkan dulu ada paralon ya ini ada pipa PVC untuk saluran air ya ini saluran air eh apa namanya darurat ya karena untuk pipa yang yang aslinya sudah rusak tidak mengelak mengalirkan air jadi dipasang seperti ini dan ini menjadi sebagai akses tikus turun ke bawah ya ke dapur sini dan disini kalau tengah malam itu berisik akan banyak sekali tikusnya dan ini akan saya tempatkan disini dekat wae ini ya tempat-tempat cuci piring Oke saya akan masukkan masukkan dulu ini saya menggunakan brush ya untuk umpanya sobat kreatif dan nanti sobat simak ya untuk proses eh ini untuk proses penangkapannya ataupun jebakan ini bekerja ya dan ini akan saya stand-standby kan untuk hap kameranya disini untuk handphonenya dan ini waktu saya merekam obat kreatif ya HP nya sampai benar-benar mati ya karena lebih dari satu jam ya untuk proses perekamannya dan menyebabkan handphone saya mati ya sobat kreatif dan maklum saja karena handphonenya handphonenya jadul sobat kreatif ya jadi tidak bisa membidokan dalam durasi yang sangat panjang Oke ini setelah umpan dipasang dan juga ini pas di depan mulutnya saya pasangkan kardus bekas kardus bekas ya untuk saya sedikit tambahkan umpan dari berasnya kok bisa dilihat ya ini tikusnya sudah mulai turun ini sudah saya tinggal ya untuk lokasinya ini yang saya tunjukkan dengan tanda panah itu adalah tikus sobat kreatif ya dia sedang bekas dan turun dengan cara berjalan di pipa pipa yang ada Hai Hai selamat menikmati 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 selamat menikmati